Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona Jika kamu tidak mengendalikan pikiranmu, maka pikiranmulah yang akan mengendalikanmu Itulah penggalan dialog dalam film Barate yang dipintangi Sri Murali, Garapan Sutradara Suprit dan dirilis pada tahun 2019 Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda pewaris tradisi Ayurveda nenek moyangnya Yang berupaya membalas dendam atas pembantaian 12 anggota keluarga oleh musuh bebuyutan Dapatkah sang pengandut Ayurveda menyelesaikan misinya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak ini dia rangkuman alur cerita filmnya Ayurveda adalah pengobatan tradisional asal India dan sudah digunakan sejak kurang lebih 3000 tahun yang lalu Istilahnya berasal dari bahasa Sansa Kerta Ayur berarti hidup dan Veda berarti ilmu pengetahuan Beberapa komunitas kuno penganut Ayurveda menggunakan pengetahuan tersebut untuk membantu kesembuhan orang Salah satunya adalah keluarga Jagan di Rajasthan Dan cerita dimulai dari sini Blue City atau Kota Biru adalah salah satu destinasi wisata bersejarah di kota Rajasthan, Jodhpur, India Di kota itulah, seorang pemuda bernama Jagan Mohan Ratnakara tumbuh bersama keluarganya yang mewarisi tradisi Ayurveda Di samping itu, Jagan juga berprofesi menjadi seorang pemandu wisata bersama dua anak buahnya Suatu hari, datanglah para turis wanita yang glamor mengunjungi Blue City dibandu oleh dua anak buah Jagan Di tengah aktivitas wisata itu, kawanan preman lokal mencuri perhiasan para turis wanita tersebut Mereka panik saat menyadari perhiasan amblas tak tersisa Seketika, anak buah Jagan pun menelpon si bos yang saat itu tengah yoga Dengan cekatan, Jagan langsung mengejar para perampok itu Ia melompat dari satu atap ke atap rumah yang lain Kawanan rampok lainnya juga turut memburu Jagan Terjadilah aksi saling mengejar di sana Sampai akhirnya, Jagan menghadapi dan melumpuhkan mereka Sayangnya, komplotan preman itu berhasil lolos dengan menyandra beberapa bocah Namun Jagan tak diam sampai di situ Ia mengejar hingga tiba di sarang mereka Di sana Jagan menyelesaikan tugas yang tertunda Ia menumbangkan semua tanpa sisa Namun setelahnya, Jagan mengobati luka-luka mereka Kemudian menyerahkannya pada polisi Perhiasan para turis wanita itu pun berhasil diselamatkan Mereka kagum pada sikap Jagan Sementara itu di Bellari, tepatnya di Palava Mansion Pemilik Mansion tersebut, Palava Murka saat melihat putranya koma Kabarnya, putra Palava tengah menggoda seorang gadis di Hyderabad Kemudian mendapat serangan tiba-tiba yang menyebabkan pemuda itu koma Ada bekas luka bakar ikonik pada leher putra Palava Sebab baginya penyelidikan polisi tak juga membuahkan hasil Palava mendatangi seorang pendeta Ia menanyakan tentang pelaku penyerangan putranya Sayangnya tak banyak informasi yang bisa didapat dari sang pendeta Sebab itulah, Palava bertekad akan mencari pelaku hingga dapat Pagi itu di rumahnya, ibu Jagan, Yasoda Tengah mendoakan untuk kebaikan putranya Pada ulang tahun Jagan yang ke-27 itu Yasoda berharap Jagan sudah bisa bertemu dengan jodohnya Dengan tenang, Jagan menjelaskan pada sang ibu Jika memang sudah waktunya, pasti ia akan membawa pulang menantu untuk ibunya Lagipula, jika jodoh, semesta akan mendukung dan mempersatukan mereka Tak peduli apapun halang rintangnya Ibunya pun menerima alasan Jagan Hari itu, salah satu anak buah Jagan izin tak masuk kerja Sebab itulah Jagan menghendel turis yang datang dari Mysore Saat itulah ia melihat gadis cantik bernama Rada Yang ternyata merupakan rombongan turis itu Jagan terpikat pada gadis tersebut Ia makin semangat memandu para turisnya Namun tiba-tiba, ia tak mendapati pujian hatinya ada dalam perombongan Jagan dan yang lain mencari Rada ke sekeliling benteng Jagan menemukan Rada yang sepertinya tengah putus asa dan hendak bundir Namun akhirnya Jagan menyelamatkan gadis yang putus asa itu Dengan memberikan contoh terjun dari ketinggian Jagan mengaitkan rantai pada besi Lalu melompat terjun sembari memeluk Rada Gadis itu menangis mengira hidupnya berakhir pada detik itu juga Namun Jagan memberitahunya jika ia belum mati Kematian bukanlah solusi Kematian harus mengikuti kita Bukan kita yang mengejarnya Jika kamu tidak takut mati, maka tak ada yang bisa membuatmu takut dalam hidup Ucap Jagan Kemudian rantai pun ditarik ke atas oleh anak buah Jagan Malam harinya, Jagan mendekati Rada yang masih murung Ternyata gagal dalam cintalah yang membuat Rada putus asa Lalu Jagan memberikan limat motivasi pada Rada mengutip ucapan Buddha Jika kamu tidak mengendalikan pikiranmu, maka pikiranmulah yang akan mengendalikanmu Dalam hidup kita harus senantiasa mencari solusi Dan selalu carilah alasan untuk bahagia Seketika Rada melihat Jagan layaknya Buddha Ia berterima kasih banyak sebab telah disadarkan Dengan riang, Rada berkata I love you Buddha pada Jagan dan segera berbaur menari dengan yang lain Esok paginya, Jagan mendapat titipan kado dari Rada yang berisi patung kecil Buddha Jagan senang mendapat kado tersebut Tapi sayang, gadis itu tak meninggalkan alamat atau bahkan kontak Malam itu, Yasoda berdiam diri di depan patung Buddha Sang suami menghampiri menanyakan apa masalahnya Yasoda meminta izin untuk membawa Jagan ke kuil Badami 15 tahun lalu, seorang pendeta telah meramalkan masa depan Jagan Dimana Jagan akan menghadapi masa-masa buruk pada usia ke-27 tahun Dan supaya menang atas kematian, Jagan harus melakukan ritual suci di kuil Badami Sebab itulah, Yasoda bersikeras membawa putranya ke sana Ia telah kehilangan semua anggota keluarga Ia tak ingin hal sama juga terjadi pada Jagan Tak kuasa melihat kesedihan yang mendera istrinya Akhirnya, ayah Jagan pun mengizinkan Yasoda membawa putra mereka ke Badami karena takah Esok harinya, berangkatlah mereka ke sana Tiba di stasiun Badami, Yasoda menenangkan Jagan yang nyaris bereaksi saat melihat sekelompok orang berkejaran Mereka berhasil menangkap target dan siap menebak Diketahui komplotan itu adalah klan Balala Jagan siap menyelamatkan tawanan, tapi Yasoda mengajaknya cepat-cepat pergi dari situ Tiga kali tembakan terdengar saat Yasoda, Jagan, dan anak buahnya meninggalkan stasiun Badami Tiba di kuil tujuan, Jagan mulai melakukan serangkaian ritual Saat menyebut nama lengkapnya dengan jelas, semua mata tertuju padanya Termasuk sang pendeta pun yang kemudian menghubungi seseorang Dalam perjalanan pulang, bis yang ditumpangi Jagan dan ibunya dihadang oleh rombongan mobil putih Seorang pria yang turun dari salah satu mobil itu masuk ke dalam bis dan mencari Yasoda Ternyata dialah saudara laki-laki Yasoda, Sangkar Pendeta kuil tadilah yang telah menghubungi Sangkar setelah tahu nama lengkap Jagan yang menyadang klan Ratnakara Kepulangan mereka ke Rajasthan pun terpaksa tertunda Sebab Yasoda dan Jagan harus singgah di Uduru Hasan, rumah Sangkar Kedatangan mereka disambut hangat oleh semua orang Sementara itu di sebuah pabrik gula, seseorang tengah memukuli dan menyiksa petani tebu yang memproduksi gula sendiri Pria itu mengancam akan membunuh para petani jika mereka tetap berproduksi Malam itu Jagan dan ibunya mengikuti sebuah festival tahunan di sebuah kuil Dan tak sengaja, Jagan kembali melihat Rada di sana Sejak pertemuan itu, hubungan Jagan dan Rada pun menjadi semakin dekat Ditambah lagi, saat Yasoda menonton pertunjukan tari di sebuah gedung teater Ia melihat Rada yang menari dengan anggun Dan seketika, ia bertekad menjodohkan gadis itu dengan putranya Tentu saja Jagan tak menolak dan berjanji akan membawa Rada padanya Wilayah Badami diperintah oleh sebuah kerajaan dari klan Balala Nama Balala sangat dikenal dan ditakuti Semua wilayah tunduk pada klan Balala Kecuali Davanagiri yang dipimpin oleh Nardapa Nayaka Mereka adalah golongan pegulat yang berkuasa Adik Nardapa bernama Verapa adalah kekuatan klan Nayaka Tak seorang pun selamat jika menentang Nardapa Klan Nayaka memiliki tiga orang putra pegulat tangguh Mereka memiliki uang, kemuliaan, rasa hormat dan kini merambah ke dunia politik Bahkan klan Nayaka menolak tunduk pada klan Balala Mendengar permasalahan itu, keluar seseorang memberikan perintah penyerangan atas perlawanan klan Nayaka Beritahu mereka perbedaan gulat dan politik Tegasnya Siang itu di Hasan, saat sangkar tengah memberikan pidato sebuah festival Datang komplotan geng lokal mengacau acara tersebut Pimpinan geng itu bernama Narasima Menghimbau seluruh petani tebu untuk menyetor bahan ke pabrik hari itu juga Jika tidak, ia mengancam keselamatan jiwa para warga Jangan memperhatikan dengan seksama tingkah preman kampung itu Ia menetap tajam ke arah mereka yang melintas di depannya Warga mengeluh sikap otoriter mereka yang tak peduli pada polisi, hukum, dan ketertiban Para petani tebu enggan menyetorkan tebu-tebunya Sebab mereka sudah lama tidak melunasi pembayaran Mendengar itu, jagan berinisiatif membantu para petani untuk mendapatkan lagi haknya Serta memberikan para preman itu pelajaran supaya tak semena-mena Jagan menjadikan sepupunya Fengkates sebagai umpan pembalasan Fengkates yang saat itu ditawan oleh Sima dan anak buahnya di pabrik Gula Baira Diselamatkan oleh jagan Anak buah Sima yang lain berlarian seperti melihat setan Jagan muncul dengan menyeret gerobak pengangkut tebu Dengan dua anak buah Sima yang sudah tak berdaya Jagan menantang semua yang ada di situ Ketangkasan berkelahi jagan sudah tak diragukan lagi Ia berhasil membuat narasima dan anak buahnya lumpuh termasuk si bos gula Baira Esoknya, Baira dan Sima beserta anak buahnya meminta maaf kepada warga Dan membayar kompensasi para petani gula yang tertunda Mereka berjanji tak akan ulangi hal curang itu lagi Sangkar dan para warga pun berterima kasih kepada jagan Saat itu SP Pratap, polisi pengawas daerah Belari Yang mengetahui perkelahian jagan dan geng narasima di pabrik Gula Menegur jagan supaya tak ulangi perbuatannya Sebab ada polisi dan hukum yang menangani hal-hal itu Jagan mengiakan saja Mereka pun berjabat Namun Pratap terkejut melihat cincin yang jagan gunakan Ukirannya mirip dengan begas luka bakar penyebab putra Palavagoma Pratap bertanya Apa ini milikmu? Lalu anak buah jagan menjawab jika ia juga memilikinya Cincin itu sama, keduanya adalah barang antik Kemudian polisi itu pun pamit undur diri Saat pulang bersama Radha, jagan melihat banyak orang berkerumun di halaman rumah pamannya Ternyata nenek buyutnya mengalami stroke Dokter memfonis jika usia nenek buyutnya tak lama lagi Semua terperanjat Namun kemudian dengan kemampuan ayur bedanya, jagan mulai beraksi menyembuhkan sang nenek Malam itu di Davanagiri, sebuah ambulans datang mengantar Zenazah ketiga putra Nardapa Di bawah guyuran hujan dan gemuruh petir saat itu, suara isat tangis keluarga besar Nayaka mengirim ke pergian tiga pegulat unggulan itu Kejadian itu membuat Nardapa seketika terserang stroke Sementara Firapa yang memiliki saksi mata Jika sebuah kecelakaan yang disengaja telah merenggut nyawa ketiga keponakannya Menjadi sangat murka Ia berpekat untuk mencari dan membalas perbuatan pelaku Esoknya efek pengobatan ayur beda jagan mulai nampak Sang nenek buyut sudah sadar dan bisa menggerakkan badannya lagi Seluruh keluarga terharu dan bahagia Sangkar bangga pada jagan yang masih memegang tradisi turun-temurun keluarganya Sepeninggal ketiga anaknya, Nardapa memilih mundur dari pencalonan ketua menteri Melihat kakaknya tak lagi berdaya Dan tahu pelaku pembunuhan ketiga ponakannya itu adalah keluarga Balala Firapa berencana untuk membalas dendam Hari itu, Jagan, Yasoda dan anak buahnya hendak kembali ke Rajasthan Saat ia menelpon Radha, mulanya Radha tak menjawab Jagan sedih, namun kemudian Radha menelpon balik pemuda itu dan meminta bertemu di halte Setiba di sana, ia tak mendapati Radha Ketika Jagan menelpon gadis itu, kembali tak ada jawaban Jagan khawatir, sampai akhirnya ia melihat pujaan hatinya diseret oleh komplotan preman Seketika Jagan datang menyelamatkan Radha Tak terima melihat gadisnya disentuh pria lain, Jagan menghajar mereka dengan penuh kemarahan Sampai ketika Firapa menelpon anak buahnya itu, Jagan mengancam Firapa dengan pukulan gada pada handphone yang membuat telinga Firapa berdenging Melihat aksi heroik Jagan, Radha langsung memeluknya Barulah setelah itu Radha mengungkapkan perasaannya pada Jagan Jika ia sudah jatuh cinta padanya sejak di Rajasthan Namun mengingat bagaimana bengis keluarganya, Radha memilih untuk menjauhi Jagan Baginya cinta mereka tak akan mungkin bisa bersatu Keluarga Radha adalah klan Balala di Badami yang terkenal kuat dan kejam Sudah banyak pelamar yang tinggal nama saja setelah tiba di kerajaan Kakek buyutnya adalah seorang raja Semua orang bahkan takut melihat bayangan kakeknya Ayah dan pamannya tak ada yang berani menentang sang kakek Sementara kelima saudaranya bukan manusia Mereka sangatlah kejam Namun Jagan langsung bicara ke inti Jika Radha mencintainya, ia akan berjuang bagaimanapun caranya Sebab Jagan sendiri juga mencintai Radha Jika dua orang saling mencinta maka semesta akan mendukung Begitulah pemahaman Jagan Radha mengangguk mengakui rasa cintanya Jagan berjanji akan meyakinkan seluruh keluarga Radha dan menikahinya Palafa mendapat informasi tambahan dari teman-teman putranya Mereka mengidentifikasi pelaku pemukulan putra Palafa malam itu Mengenakan sebuah cincin yang ukirannya tertempel sebagai bekas luka bakar di leher putranya Tibalah Radha dibadami Ia memberi salam pada ayah, kakek serta kakek buyutnya Sang kakek tahu jika Radha pulang dari Hasan bukan Maisor Mengetahui cucunya sudah mulai pandai berbohong Sang kakek memerintahkan ayah Radha untuk segera menikahkan gadis itu Sementara itu di mansionnya, Palafa murka saat tahu orangnya menyarankan untuk menyerah menentang Balala Sebab sebelumnya tiga temannya telah ditembak tanpa alasan Tentu saja emosi Palafa meledak saat mendengar hal itu Ia memiliki dendam kesumat pada keluarga Balala Beberapa tahun silam, hanya karena satu hektar tanah Balala menyatakan aktivitas tambang keluarga Palafa ilegal dan menyegelnya Mereka menangkap ayah dan dua saudara Palafa yang dikembalikan sebagai mayat dan dinyatakan gantung diri Istrinya bundir sebab tak kuasa alami penderitaan itu Selanjutnya sang ibu juga terkena serangan jantung lalu meninggal Sebab itulah ia tak ingin berhenti membenci dan akan terus berusaha membalas dendam pada keluarga Balala Suatu hari dalam perjalanan, sekelompok orang menyerang kakek buyut dan beberapa keluarga Balala Gadis kecil yang tertawan diselamatkan oleh lemparan gelas seseorang yang ternyata adalah Jagan Secara kebetulan Jagan disitu Ia menyelamatkan keluarga Balala dengan melawan mereka Atas perbuatannya itu, Jagan pun diundang ke istana Balala Sebagai ucapan terima kasih, Jagan dan anak buahnya diperkenankan menginap beberapa hari Rada nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya Sementara kakek Rada meminta pasukannya melacak para penyerang si kakek buyut Hari itu sayembara untuk Rada diadakan dan karena kecerdasannya menjawab persoalan-persoalan pemadu sayembara Para bibir Rada mengikut sertakan Jagan Tentu saja Rada senang sekali Bayangan hidup bahagia bersama pejantan tanggunya sedikit lagi terwujud Tapi, benerkah? Di tengah acara sayembara terdengar suara tembakan dari luar Semua orang buyar Sementara Jagan dan peserpa sayembara lain diantar menyaksikan warna istana Balala sebenarnya Beberapa pelaku penyerang si kakek buyut tertangkap dan ditembak di tempat Peristiwa itu disaksikan dengan jelas oleh Jagan Sorot matanya menatap tajam Seolah ribuan kebencian tertumpuk di sana Ternyata Balavalah yang telah mengirim mereka untuk mencelakai kakek buyut Balala Saat membunuh bayaran yang tersisa mencoba memperas Balava dengan mengancam Akan mengatakan kebenaran pada media jika bayaran tidak ditambah Balava pun menutup bat mereka Sementara yang lain melarikan diri Esok harinya perjodohan Radha berlanjut Seorang pemuda datang melamarnya Radha tercengang Jagan patah hati Impian mereka untuk bersatu musnah sudah Setelah pertemuan itu Radha menyerah akan cintanya pada Jagan Ia yakin kakeknya tak akan memaklumi cinta mereka Gadis itu meminta Jagan untuk segera pulang saja Di halaman mansionnya Balava merencanakan peperangan untuk Balala Pada acara Ayodhya Puja Klan Balala tidak akan mengangkat senjata Dan saat itulah rencananya harus berjalan Bersama komplotan dari bihar Anak buah Balava mendatangi ritual klan Balala dan mengajaukannya Seketika pertempuran pecah di sana Kakek Balala tetap melanjutkan pengambilan sumpah di tengah peperangan itu Komplotan bihar banyak menewaskan prajurit Balala Hingga saat mereka hendak menyerang sang kakek Datang Jagan menyelamatkannya Pertarungan semakin memanas antara Jagan dan kaum bihar Sampai akhirnya Jagan membunuh pimpinan bihar Kemudian menyeret anak buah Balava Ia mengantarnya kembali pada sang bos Dan mengancam Balava untuk tidak macam-macam Itu mengsaku Aku akan menyerangnya dan mengamankannya Jangan coba-coba untuk melangkahiku Ancam Jagan Malam harinya Pratap mendatangi Jagan Ia penasaran karena Jagan telah membunuh satu monster dari bihar Tapi menyelamatkan yang lebih dari sekedar monster Siapa kamu sebenarnya? Tanya Pratap Saat itu juga Rada tak sengaja menguping pembicaraan mereka Jagan mulai menceritakan sejarah kelam keluarganya Istana Balala saat ini adalah istana keluarganya 15 tahun silam Mahabala Ratnakara adalah kakek Jagan Ia dihormati seluruh distrik Badami Klan Ratnakara terkenal dengan tradisi Ayurveda Yang digunakan membantu kesembuhan banyak orang Tapi suatu hari Datang pria dari klan Balala melamar anak gadis klan Ratnakara Kakek Balala terpikat dengan kemegahan istana Ratnakara Sang gadis menolak lamaran pria itu Si pria tak terima dan dalam kondisi mabuk Ia mendatangi istana Ratnakara Lalu menembak beberapa penghuni untuk mendapatkan gadis itu Ayah Jagan menyelamatkan adiknya Dan tak sengaja membenturkan kepala pria itu pada pilar kokoh istana Dahi pria itu terluka Seketika darah menggenangi lantai Kabar duka terdengar oleh kakek Balala Ia murga lalu menyeret gadis Ratnakara itu Namun sang gadis lebih memilih bundir Merasa dendamnya belum terlampiaskan Kakek Balala menangkap seluruh anggota keluarga Ratnakara Termasuk Jagan yang saat itu masih bocah Ia melihat betapa pengisnya kakek Balala menembak mati saudara-saudaranya Tiba giliran Jagan Kakek buyutnya Ratnakara datang membuat penawaran pada Balala Semua kekayaan klan Ratnakara jatuh ke tangan Balala saat itu juga Si kakek buyut mengantarkan Jagan, ayah, dan ibunya ke stasiun Mereka dilarang kembali lagi ke badami apapun yang terjadi Diam-diam Jagan membuntuti kakek buyutnya Di sana ia melihat si kakek buyut bernegosiasi menggantikan posisi sangkar Yang saat itu hendak ditembak mati Itulah terakhir kali Jagan melihat keluarganya Dan sejak saat itu ia bertekad membalas dendam pada klan Balala Mengetahui cerita Jagan, Prata berjanji akan menjaga rahasia itu Dan mendoakan keberhasilan misi Jagan Radha tak menyangka dengan apa yang didengarnya Esoknya ia bertemu dengan Jagan di suatu tempat Membicarakan yang telah didengarnya Ia meminta Jagan pergi sebab selama ini Keluarga Balala sedang mencarinya Radha tak ingin sesuatu terjadi pada Jagan Di situ juga Jagan mengaku bahwa pertama kali ia melihat Radha Bukan di Rajasthan tapi di Hyderabad Di sanalah saat itu pemuda menggoda Radha Jagan memukulnya menggunakan cincin yang sudah dipanaskan Dan itulah Putra Palava Esoknya saat masih melihat Jagan di istana Radha berbicara pada sang kakek untuk mengusirnya Dengan alasan ia melihat sosok monster pada diri Jagan Kalimat Radha membuat kakek Balala Teringat kejanggalan-kejanggalan pada diri Jagan termasuk pengetahuan Ayurveda Seketika sang kakek mendatangi Jagan Ia mulai mencurigai pemuda itu Di waktu yang sama Datang saudara-saudara Radha yang ditugaskan mencari Jagan Dan mereka mengatakan kebenaran jika pemuda itulah yang mereka cari selama ini Bukan main meledaknya amarah sang kakek Ia menghajar Jagan hingga tak berdaya Ketika si kakek hendak menebaknya Datang seseorang memberitahu jika Radha diculik oleh klan Nayaka Segera mereka mendatangi tempat para pegulat itu Tapi ternyata tak hanya Nayaka saja yang hendak membalas dendam pada klan Balala Palava juga datang bergabung dengan klan Nayaka Saat peperangan hendak terjadi itulah Datang Jagan dengan jeep melibas anak buah Nayaka dan Palava Arena gulat berubah menjadi medan peperangan Meski begitu Balala masih dengan angkuhnya mengerahkan anak buah yang telah disiapkan untuk menyerang mereka bertiga Jagan langsung menghadapi prajurit Balala tanpa banyak bicara Hal itu membuat heran Firapa dan Palava Sebab pemuda itu melindungi keduanya dari serangan Balala Palava menadak kagum pada Jagan Hingga akhirnya tak tersisa prajurit Balala Kakek Balala melihat sosok Mahabala Ratnakara pada diri Jagan Dan seketika membuatnya terkena serangan jantung Walaupun demikian Jagan masih menyelamatkan kakek Balala dengan Ayurveda Melihat reaksi dari Ayurveda Jagan Kakek Buyut berterima kasih padanya Pada akhirnya kakek Balala mengakui semua kesalahannya Ia pun berterima kasih pada Jagan Tak selamanya mata ganti mata itu adalah jalan balas dendam Justru pengampunanlah balas dendam berkelas Klan Balala menyetujui hubungan Rada dan Jagan Di samping itu Balala mengembalikan semua kekayaan klan Ratnakara Semua orang berbahagia termasuk klan Nayaka dan Palava Yang berdamai dengan klan Balala Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!